Intro Halo guys ketemu lagi di video kali ini Nah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 5 hewan ini ternyata paling serem di Palung Mariana Palung Mariana merupakan tempat terdalam di dunia Yang dalamnya melebihi tinggi dari Gunung Efres Palung tersebut pertama kali ditemukan oleh kapal angkatan laut Britania pada tahun 1875 Dan juga terbentuk sejak 180 juta tahun yang lalu Para ilmuwan juga telah meneliti setidaknya ada beberapa jenis hewan purba yang masih hidup dan tinggal di sana Salah satunya adalah Megalodon Megalodon merupakan hewan paling serem di antah berantah kedalaman laut Palung Mariana Dan juga merupakan hewan yang paling ganas yang masih ditakuti oleh makhluk lain Namun apakah kamu tahu selain Megalodon ternyata ada hewan lain yang tidak kalah serem dengannya Nah berikut ini 5 hewan paling serem selain Megalodon Tapi sayangnya Megalodon telah punah guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys 1. Fangtut Fish Ikan kecil bergigi taring Walaupun tergolong jenis hewan karnivora, Fangtut Fish sebenarnya juga bukanlah ancaman bagi manusia Sebab ikan ini tidak berbahaya dan kebanyakan hanya memakan ikan kecil Yang menurutnya muat untuk masuk ke dalam mulutnya Fangtut Fish bisa ditemukan di kedalaman lebih dari 6.000 kaki Di bawah permukaan laut tentunya Dengan wajahnya yang seram dan giginya yang bertaring Hewan pras sejarah ini memakan apapun yang ada di depannya Menariknya walaupun habitat aslinya hidup di kedalaman laut Ia juga mampu bertahan hidup di dalam akuarium selama hampir berbulan-bulan guys 2. Ikan Sungut Ganda Lopiformis adalah nama ilmiah untuk ikan ini Jika kamu pernah menonton film Finding Nemo Tentu kamu akan melihat ikan ini dalam pertengahan sinnya Ya, ikan sungut ganda bisa ditemukan di kedalaman laut yang gelap Dan dingin sekitar 997 meter Atau 3.271 kaki dari permukaan laut guys Fakta uniknya Kepala ikan sungut ini ternyata memiliki semacam alat pancing Yang dapat menyala guna untuk menarik perhatian mangsa Agar mendekat Selain itu dirinya juga memiliki kemampuan untuk memakan mangsa yang lebih besar Melebihi tubuhnya 3. Deep Sea Dragonfish Dragonfish adalah ikan purba laut dalam yang bentuknya mirip seperti naga Jarang ditemukan oleh manusia, ikan ini hidup di kedalam sekitar 1500 hingga 4500 kaki di bawah permukaan laut Meskipun demikian ia juga memiliki zat klorofil di matanya Klorofil inilah yang memungkinkan ikan naga untuk melihat dalam spektrum merah Dan mampu memberikan kelebihan untuk berburu mangsa tanpa harus terlihat Layaknya sniper guys 4. Freelate Shark Hewan ini merupakan hiu berjumbai Hewan purba laut ini memang memiliki bentuk tubuh dan wajah yang menyeramkan Ya, lebih tepatnya mirip seperti belut Tentunya mereka masih bisa kita temukan dengan di kedalaman laut sekitar 200 hingga 1280 meter paling umumnya guys Selain itu gigi dari hiu tersebut dipenuhi dengan 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang Guna untuk mengunci mangsanya agar tidak mudah lepas 5. Leopleurodon Reptil laut paling ganas Leopleurodon dipercaya menjadi predator paling ganas yang bisa ditemukan di laut dalam palung Mariana Memiliki kemampuan berenang sangat cepat dan jarak jauh Tubuh hewan ini bisa mencapai panjang 2 hingga 9 meter untuk membangsa banyak hewan yang ada di dalam laut Selain itu, ia juga memiliki senjata khas yaitu dengan moncongnya yang panjang dan giginya yang lancip Guna untuk mengkoyak bangsanya Nah, itulah guys 5 hewan paling seram yang sudah dijelaskan di dalam palung Mariana Masih ada banyak lagi makhluk laut yang belum ditemukan Mungkin itu 5 persennya saja yang sudah ditemukan dan diketahui oleh dunia dan para ilmuwan Sekian pembahasan video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Saya Alfian, see you in the next video guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya